Part 2 Waktu si es krim ini meleleh di jalan, kebetulan di saat yang bersamaan ada Wilk yang lagi lewat. Wilk pun panik melihat es krim tersebut. Dia mencoba menyalakan kipasnya. Namun ternyata es krimnya semakin meleleh. Wilk lalu langsung segera membawa es krim tersebut ke barbershopnya Tuan Brad. Sementara di barbershopnya, Tuan Brad sendiri dan Choco sedang kepanasan. Karena tagihan listriknya sudah terlalu besar, Tuan Brad pun sampai berendam di air es. Tidak lama kemudian, Wilk datang bersama es krim dengan kondisi yang sudah sangat lemah. Es krim bilang kalau dia bosen dengan makan makanan yang beku dan dia gak mau pulang ke rumah. Choco juga mengingatkan kalau dia kelamaan di sini, maka tubuhnya akan meleleh karena di sini kondisinya sudah sangat panas. Tiba-tiba saja, Mr. Potatos datang. Dia menuduh Tuan Brad yang membuat toko barbershopnya menjadi lengket. Hingga sekarang tokonya menjadi banyak lalat. Tuan Brad bilang itu karena es krim yang tumpah. Mendengar hal itu, Mr. Potatos pun memiliki ide untuk membuatkan baju beku untuk si es krim. Lanjut ke part 3.